Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, Rananda Surya Paloh bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Selatan, Haji Mansur, secara resmi melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor DPW Nasdem Kalso di Banjarbaru. Di hadapan ratusan kader, caleg dan simpatisan Partai Nasdem, Rananda Surya Paloh menyampaikan bahwa ke depan, kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalso akan menjadi rumah restorasi bagi masyarakat. Rananda berharap kantor DPW Nasdem harus terbuka bagi siapapun, bukan hanya bagi segelitir orang, dan itu sesuai dengan esensi jati diri Partai Nasdem itu sendiri. Ini kan akan terbuka untuk umum, mungkin bisa ada perpustakaan, ataupun juga banyak komputer, IT-IT, agar teman-teman mahasiswa ataupun pelajar bisa masuk. Jadi ini bukan, jangan dianggap ini sebagai kantor yang eksklusif atau yang sombong kepada masyarakat, tidak, ini justru terbuka dan egaliter untuk umum. Nah itulah harapan saya. Semangat Nasdem tadi ya. Semangat Nasdem. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.